Dari kelas, ini kelas Filipus sampai Petrus Hendaklah kamu penuh dengan roh kudus Kita baca tiga ayat Yang pertama, Ephesus 5, 18 Firman Tuhan mengatakan Janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur itu menimbulkan pendatang eksres Menimbulkan satu dampak yang tidak baik Menimbulkan hawa nafsu Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh kudus Itu Ephesus 5, 18 Kita baca lagi dalam kisah Rasul 1, ayat 5 Kisah Rasul 1, ayat yang kelima Seperti Yohanes, ini Yohanes Membaktis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaktis dengan roh kudus Satu ayat lagi, kita baca Ya, sudah dapat? Tadi kisah 1, ayat 5 Ayat 8, ayat 8 Kisah 1, ayat yang ke-8 Kita baca sama-sama ayat ini Dengan suara yang keras, ya Dua, bentar-bentara Saya salah Kisah 1, ayat 8 Sudah dapat, ya Tetapi, dua, tetapi kamu akan merima Baca suaranya Dua, tiga Tetapi kamu akan merima kuasa Kalau turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Lodea dan di Samaria Dan sampai ke ujung bumi Amen Puji Tuhan Pada siang hari ini Kita sudah baca bahwa Nanti kak ayat Ini Tuhan sudah berulang-ulang Mengatakan Tidaklah penuh drama kudus Kalau kita tidak penuh drama kudus Kita akan mudah Terpengaruh, terperangkap Dengan dosa-dosa Khususnya Dosa-dosa yang berhubungan Dengan hawa nafsu kita Itu terjemah lama Hawa nafsu Kalau terjemah baru Itu disebut Kedagingan Ya Bukan daging serah ini Tetapi bahasa Inggris itu Flash Flash itu Pernyatakan Kejadian 6 ayat 3 Terus juga adalah Satu ayat lagi Dalam hitam Maslur Manusia itu Dari awalnya Itu Hawa nafsu Jua adanya Dari awalnya Dari sononya Sudah hidup dalam Mudah jatuh Dalam dosa Yohanes Menatakan 3 ayat 19 Ya Teman itu sudah datang Tapi manusia Lebih suka Kelap Itu sudah Istilahnya Seperti Sudah Kodrat Seperti itu Itu orang yang hidup di dalam Pola-pola hidup yang lama Tapi di dalam Tuhan Kita diberi kuasa Isai 1 ayat 8 Supaya kita bisa menguasai Bahkan kita bisa menang atas dosa Di hadapan Tuhan Orang yang percaya itu Seperti Raja-raja Atas dosa Atas pekerjaan setan Nah Sekarang kita masuk Poin yang kedua Hari ini Cuma Sampaikan dua Popok saja Ini poinnya kedua Berarti yang terakhir ya Mengapa kita harus Penuh roh kudus Popok duanya panjang Terutur ya Nanti akan saya Kopas Akan saya kirim Kepala Kepala sekolah minggu SM baru SM 2 Bahkan nanti Kalau memang ada yang mau Saya akan kirim Kita lihat Mengapa sih Tuhan itu Menyuruh kita Gerejanya Umat yang percaya Akan dia Harus penuh roh kudus Ada beberapa gereja-gereja yang lain Masih menolak Bahkan mereka menentang dengan keras Itu udah lewat Sekarang kita bedah sama-sama Kita akan sedikit-sedikit Pertama Karena ini adalah Kehendak Tuhan Buktinya Ayat tadi mengatakan Efesius 5.18 Kisah 1 Ayat 5 Ayat 8 Lukas 24 49 Terus ada lagi Bahkan terjemah Perjajian lama YSK 36 Ayat 26 Ayat 27 Ayat 11 Bahkan YSI 11 Wuh itu banyak banget Ya Ketika om Dapat kesempatan Mengajar khusus roh kudus Kalau S.A.I. Klas 2 Itu penuh matologi Ya Juga ternyata Enggak kebetulan Disuruh dikasih Kesempatan aja Mas Nur Jadi Bakti seluruh kudus Yang kita Mas Nur Ini memang Seperti Sepasang gitu ya Bukan sepasang Atap bola Kayak sepatu itu Kiri dan kanan gitu Nah Orang yang cinta Tuhan Mas Nur selalu Dikatakan Orang benar Orang asik Orang bijaksana Orang bodoh Kan selalu begitu Dan ternyata Orang yang penuruh kudus Itu disebut A wise man Orang yang bijak Karena nanti kita lihat Yang pertama Tuhan kata Ini kehendak Aturuhan Jadi ini bukan Milik khusus Gereja Metakosta Atau karismatik Anak-anak Dikatakan Juga yang kedua Kenapa Kenyebabnya Kenapa Tuhan suruh Kita penuruh kudus Karena ini Tuhan yang berjanji Janji Bapak Kisah 1 Ayat yang ke-8 Juga kisah 1 Ayat 4 Dan 5 Nah sekarang Ingat ada 1 Ayat Terutup Naik ke surga Lukas 24 49 Nantikanlah Olehmu Di kamar Loti Yerusalem Sampai Engkau Diperlengkapi Dengan puasa Dari tempat Maha tinggi Dan benar Coba saya minta Nanti Tata Mary Bacakan kisah 1 Ayat yang ke-4 Dan ke-5 Itu janji Bapak Buat orang-orang Percaya Kalau kita Tidak percaya Tidak ada Silahkan Tante Sekarang Misi Misi Mister Mister Saya Terutup Isi Dulu saya Ngaja Sebagai seorang guru Dipanggil Mister Yang saya Terima Dengan lapang dada Kalau saya jadi guru selama Dipanggil Mister Turut Yoko Gitu Terus Manggil Terutup Terutup Bapak Terutup Mesec Dia Menggok Menggok Sota Tapi kalau saya Manggil Pak Eddie Pak Eddie Manggil Mister Eddie Mister Vanden Boss Vanden Kampel Ya Sudah Sudah Dipakukan Saya Terut Saja Karena Peneru Kudus Terut Pak Eddie Oke Silahkan Miss Nanti Selanjutnya Pembaharuan Tolong Micnya Gak pake mic Maksudnya Tentu Manis Sudah Cukup Pada suatu hari Ketika Dia makan Bersama-sama Dengan mereka Yang melarang mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Janti Bapak Yang Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Dari Padamu Nah Sekarang Lima Sebab Yohannes Membatis Dengan air Tetapi Tidak Lama Lagi Kamu Akan Dibatis Dengan Roh Amin Jadi Ini adalah Janji Bapak Buat Orang-orang Percaya Jadi Orang-orang Yang Percaya Berhak Memperoleh Covenant Ini Memperoleh Perjanjian Dari Tuhan Ini Yang Ketiga Karena Tuhan Tahu Kita Ini Banyak Lemahan Manusia Itu Dikuasa Dengan Keminan Daging Yang Tuhan Tahu Kita Ini Kalau Nggak Disertai Roh Kudus Seperti Kalau Mungkin Nggak Ada Rem Terima Bisa Blast Jadi Sekali Lagi Roh Kudus Itu Yang Akan Jadi Penahan Memencegah Kita Untuk Hidup Dalam Dosa Misalnya Mau Marah Kamu Mau Menyiapkan Kata-kata Untuk Memahki Dia Terima Tidak 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 Malas Ingat Apsan Penaik Ayo Di sekolah Ayo Doa Pagi Dulu Doa Dulu Tidak 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 Ikut SM3 Kan SMnya Banyak 20 cabang Waduh 20 cabang Sedang Sedang Adik Adik Yang saya Kasih Tidak Suka Sifat Malas Memang Kalau Pagi Itu Saya Sudah Puji Tidak Biasa Tidak Bangun Pagi Sejak Adik Doa Pagi Jadi Jadi Kalau Saya Jam 8 Kelampopan Itu Bahasa Perancis Tapi Udah Lewat Jam 11 Jam 12 Apalagi Ada Konsultasi Itu Coba Buat Saya Sudah Jam Satu Tidur Melek Terus Sampai Jam Satu Jam Tidur Semang Tidak Tidak Turus Terus Sampai Pagi Tapi Sian Yang Gereang Serep Jadi Sekali Lagi Bangun Pagi Pagi Jangan Bermalam Terus Di depan HP Bermalam Sampai Bisa Dimilai Jangan Jangan Sudah Ada Rok Kudus Yang Ada Rok Dunia Yang Ada Entertainment Ya Loh Ingin Supaya Kita Ini Penulah Kudus Kudus Yang Mencegah Kita Supaya Kita Dari Awalnya Sudah Punya Kelemahan Males Gampang Mahmukan Gampang Suka Pikir-pikir Yang Tidak Baik Ada Kalian Kadang Kita Ini Judus Ya Suka Goda Teman Yang Suka Itu Hobi Ada Satu Anak Hobi Apa Itu Saya Jadi Satu Sekolah Biasanya Hobi Singin Drawing Playing Kaget Suka Goda Teman Jangan Teman Paling Supaya Ngeleg Apalagi Saya Rambutnya Brodel Dapat Berapa Utas Rasanya Puas Rasanya Bisa Bahagia Dan Memang Bener Anak Itu Bermasalah Nah Sebab Itu Kalau Kita Lihat Panus Itu Banyak Kelenggan Yang Keempat Karena Tanpa Rok Kudus Tidak Berdaya Saya Ngomong Ini Tadi Waktu Saya Nyiapkan Saya Ulami Lagi Saya Akan Mesti Lagi Apa Yang Saya Siapkan Persis Ngomong Tanpa Rok Kudus Tidak Berdaya Siapa Ngomong Tadi Bapak Kembal Yoko Puduh Tidak Berdaya Peneguan Ini Tanpa Rok Kudus Kita Tidak Berdaya Alias Kita Mudah Jatuh Kita Gampang Dikalahkan Oleh Apa Oleh Kedakinan Diakhir Zaman Seperti Saat Ini Nah Sekarang Kita Coba Yang Tidak Satu Ayat Ini Tuan Tujukan Roma 7 Silahkan Tata Mary Baca Lagi Roma 7 Ayat 15 Roma 7 Ayat 15 Disabok Ayat 17 Sebelah Sampai 20 Roma 7 Ayat 15 Sebab Apa Yang Aku Perbuat Aku Tidak Tau Karena Bukan Apa Yang Aku Kehendaki Yang Aku Perbuat Tetapi Apa Benci Itulah Yang Aku Perbuat Disambung 17 Ya 17 17 Kalau Demikian Bukan Aku Lagi Yang Memperbuatnya Tetapi Dosa Yang Ada Di Dalam Aku Sebab Aku Tau Bahwa Di Dalam Aku Yaitu Di Dalam Aku Sebagai Manusia Tidak Ada Sesuatu Yang Baik Sebab Kehendaki Memang Ada Di Dalam Aku Tetapi Bukan Hal Berbuat Yang Baik Bukan Hal Apa Yang Aku Melainkan Yang Tidak Aku Kendaki Yang Jahat Yang Aku Perbuat Jadi Lucu Manusia Tau Itu Dosa Contohnya Satu Mencuri Boong Mencuri Boong Itu Sudah Sahabat Karim Berboong Artinya Tidak 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 Tertuduh Hidup Tanpa Dosa Hidup Tanpa Sesuatu Yang Dizembunyikan Itu Enteng Salud Kita Jadi Ringan Tapi Hidup Kita Suka Selim Bahasa Belanda Selim Orang Yang Suka Selalu Cari Beralasan Selalu Hidup Di Dampas Sembunyian Itu Tidak Enak Tapi Kalau Kita Sudah Ngaku Dibereskan Mungkin Malu Mungkin Kita Harus Dimarahi Tapi Habis Laga Tidak Tidak Ada Beban Tidak Ada Rasa Rasa Bersalah Nah Oleh Sebab Itu Penggiatan Apa yang Aku Benci Harus Tidak Aku Lakukan Itu Tanpa Rauh Kudus Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Yang Kelima Kenapa Kita Harus Menuruh Kudus Karena Ting Daya Iblis Bekerja Setan Dan Daya Tarik Dunia Bahkan Segala Rauh Najis Dan Tata Di akhir Sama Itu Tambah Meningkat Kalau Kita Tidak Penuh Rauh Kudus Kita Tidak Dapat Kuasa Dari Planet Lain Dari Dunia Lain Dari Tuhan Sendiri Orang Itu Bilang Tidak Buat Tidak Mungkin Kita Bisa Tertahan Karena Iblis Dengan Marah Geram Yang Besar Dia Tahu Kesempatannya Sudah Tidak Lama Lagi Dia Akan Habiskan Semua Yang Ada Di 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 Kemudian Karena Rauh Kudus Itu Yang Terakhir Yang Kedelapan Karena Rauh Kudus Itu Dimutus Bermat Untuk Nah Ini Banyak Ada Tujuh Yang Pertama Untuk Menolong Kita Dalam Segala Perkara Dalam Segala Perkara Khusususnya Di Dalam Your Wigness Dalam Kelmantolan Kita Loh 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 Masa Tidak Isah Matematika Duh Loh Kudus Kira Tidak Ngerti Alitmati Kalau Alitma Saya Pernah Satu Kali Karena Saya Dulu Ngambil Pasfal Ipah Integral Ya Loh Ipah Juga Itu Posec Saya Kan Apa Sehenus Pokoknya Gitu Yang Ada Beberapa Sinus Cosinus Apalagi Nanti Ada Hukum Hukum Berapa Mol Itu Kimia Itu Itu Adalah Usul Kimia Adih Ipah Dulu Ya Nah Itu Orang Yang Podosipil Tapi Itu Pasar Luar Biasa Ya Pernah Satu Kami Tidak Bisa Ya Dari Beberapa Teman Sampai Kami Akhirnya Jaman Sekarang Namanya Lai Di Dulu L Ujir Lagi Dulu Berkata Kalau Ujir Kedua Sampai Jatuh Itu Yang Kami Masukkan Nilainya Oh Tuhan Anak Anak Persekut Nilainya Angkatan Tiga Puluhan Ujir Angkatan 45 Itu Nilai Nilai Dulu Kami Tidak Bangga Tapi Kami Susah Kami Itu Dia Aula Kalian Yang Tiga Itu Jadi Kami Genari Dengan Hermana Dan Kumpel Kami Nangis Wah Tolong Tuhan Sementara Kami Nangis Itu Suara Pianu Jalan Sendiri Saya Tanya Itu Bekerja Semua Tidak 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 Semua Akhirnya Kami Bisa Lulus Dan Waktu SMA Itu Saya Lulus Masuk Masuk 10 Besar Kalau Tidak Sama Saya Lurutannya Kelima Kalau Tidak Matematika Tidak Klasnya Berkata Ini Untuk Lulus Tidak Mungkin Bisa Dan Dia Seperti Minyak Tiap Hari Berdoa Jengkan Jengkin Cari Yesus Tapi Nilai Bobrok Jelek Dodok Nilainya Dodok Saya ingat Cuman Kalian Tanya Om Sifang Itu Satu Kelas Satu Bagus Yang Sali Pih Ya Waktu Uji Masuk Hikmat Dan Akhirnya Bisa Masuk Sipil Dan Itu Pun Juga Dapat Jengk Khususus Nyejernya Saya masuk Cuma Rp650.000 Memang Saya ngambil D3 Dan Itu Nyejernya Lima Kali Lagi Pertolongan Demi Pertolongan Bisa Resalkan Ya Dan Habis Sekarang Saya Lepaskan Apa Namanya Segala Yang saya Bidang Stabil Untuk Melayu Tuan Sepenuh Waktu Saya Tidak Pak Lir Masih Exis Di Bidang Pak Edi Mungkin Dalam Urusan Untuk Bisnis Pelayanan Atau Kerjaan Memberi Kursus Nah Anak-anak Jadi Rokudis Bisa Menolong Kita Contohnya Ada Beberapa Ayat Kita Tidak Baca Yores 14 16 Bunyinya Kurang Lebih Seperti Ini Aku Kamu Akan Minta Bada Bapak Yang Memberikan Panolong Yang Lain Untuk Menyata Engkau Sampai Akhir Untuk Selama Lampanya Bahkan Matius 28 Yang 20 Jika Jelas Menyatakan Sampai Akhir Sampai Romah 8 26 Rok Akan Membangun Kita Dalam Segala Kelaman Kita Dengan Keluar Yang Tak Tertucapkan Apa Itu Bahasa Rok Pernah Kalian Sedang Susah Sedang Bagi Persoalan Kita Berdua Berkatakan Dalam Bahasa Lidah Toto Bisa Dapat Hikmat Begitu Ajar Ada Kalian Ada Orang Lain Diutus Tuhan Untuk Terlesekan Semua Apa Kita Di Dampang Tadi Cuma Tengah Jangkut David Jangkut David Putuskan Apa Nama Aralkan Fokus Kepada Apa Yang Sampai Dikerjakan Ini Tak Bantu Semua Kita Sedang Kekurangan Kita Sedang Sampai Minggu Lalu Saya Nggak Saya Jalan Seperti Ini Kaki Ditekuk Gak Bisa Saya Cuma Bayangkan Seperti Kayak Yang Mau Dipandang Ditekuk Gini Dibalkan Lagi Kotak Kudus Ya Sekarang Sudah Lumayan Bisa Jalan Meskipun Teman Itu Bengkap Saya Cuma Bisa Membayangkan Saya Kudus Seperti Ini Saya Cuma Butuh Bantuan Teman Teman Membantu Dan Saya Berdiri Disini Kali Saya Duduk Di Korsi Bayangan Saya Musuk Saya Harus Ditumpah Nita Nanti Saya Cuma Beri Penuh Roh Kudus Saya Tiga Gitu Jadi Saya Cepuk Sanggup Sampai Tuhan Kumpul Sekarang Puji Tapi Bisa Gini Tapi Kalau Lebih Dari Itu Saya Menolong Ya Jadi Roh Kudus Bisa Menolong Kita Yang Kedua Ini Kampun Cek Kampun Cek Yang Kedua Roh Kudus Bekerja Membantu Melayu Barukan Kita Kemarin Malam Kurang Lebih Cepat Sepuluh Sepuluh Tiga puluh Begitu Satu Teman Gembala Sidang Dari Cambang Yang Pernah Kita Layani Bersama Ibu Jem Sukati Juga Berapa Teman Warga Saya Dia bilang Aduh Pak Dari Sekarang Terjadi Grand Com Dia berkata Seperti Itu Malah Rencana Kami Akan Dima Desember Sementara Dibatalkan Tahun Depan Kita Akan Bikin Semacam Seperti Seminar Keluarga Mungkin Dua Kali Dan Yang Terakhir Kaka Kejimah Sama 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 Dan Orang Sampai Gembala Berkata Kiri Kalau Kamu Ada Masalah Apa Kami Siap Terima Kelukasan Kalian Kalian Treble Kamu Suga Sekejah Tadi Sudah Bagus Jangan Ditambah Treble Nengin Terus Treble Game Nya Dikurangi Treble Nya Dikurangi Tes Tidak Cukup Kemudian Pada Waktu Sama Marah Nah Waktu Ketika Kudus Memenuhi Mereka Mereka Ngalami Tornback Ngalami Tidak Balik Dan Sekarang Kapinya Menyalah Yang Tadinya Jembat Sudah Banyak Yang Pindah Gereja Sejak Masa Pandemi Semua Pada Bertatang Yang Lebih Lucu Lagi Kami Ini Sekarang Lagi Bergumul Cari Tempat Tuk Komsel Kenapa Tempat Untuk Sergi Tuk Ada Beberapa Orang Yang Menyediakan Tempat Untuk Komsel Ruang Tau Tidak Cukup Sampai Termasuk Terpaksa Masuk Kedalam Kamar Kamar Jadi Kata Pemir Itu Dimasuk Semua Jadi Semang Masuk Dibayar Rancang Dimana Saya Bila Sampai Teman Saya Gini Nah Tidak Cukup Masuk Kamar Madi Semua Saya Penting Sebutnya Jangan Ada Orang Yang Bikin Hancet Di Sampai Tidak Cukup Itu Kalau Orang Rauh Kudus Memenidian Ada Geherah Saya Penuh Penuh Ingatkan Ada Orang Penuh Rauh Kudus Tapi Disuruh Dua Tidak Mau Penuh Rauh Kudus Tapi Melayak Melayak Waktu Doa Waktu Pengen Baga Tidak Konsentrasi Rila Rili Pergi Kamar Mandir Tapi Lihat HP Main Bisa Begini Waktu Korba Kelang Ngopan Zaman Saya Belum Penuh Kudus Hati 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 Dulu Kalau Kita Penuh Kudus Tanya Sama Om Tanya Dulu Saya 1985 Penuh Kudus Tapi Dulu Di Gereja Yang Sebelum Ya Itu Jembat Yang Ribu Orang Kami Baptisan Air Pesertanya Berapa Dua Diga Ratus Sekian Sampai Itu Orang Jalan Kaki Duduk Sampai Di Raya Kolang Yang Butak Selalu Warna Ijau Kan Abu Abuan Saya Masuk Di bawah Lijin Gak pernah Dikok Sekarang Kami Dibang Seperti Itu 30 Juni 25 Juni Saya Dipendor Kudus Sejak Itu Api Itu Menyala Tapi Itu 85 Ya 85 Saya Usia 15 Tahun Ketika Masuk 86 Sampai 87 Ada Bimbing Saya Nah Waktu Itu Sudah Mulai Masuk SMA Itu Tahun 86 Lulus 88 Nah Disitu Saya Kok Ya Kebetulan Banyak Orang-orang SMP Kelas 3 Sampai SMA Masuk Kelas 1 Tidak Dia Giving Sejak Itu Pentingnya Persekutuan Dan Sejak Persekutuan Itu Saya Tentu Setunjukkan Banyak Orang-orang Kristen Yang Jadi Batu Sotor Hidup Hidupannya Pacarannya Sekolah Pegaruhannya Saya Cuma berkata Aku Tidak Lebih Jelek Daripada Mereka Aku Tidak Lebih 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 Terus Sampai Berkata Sudah Tidak Usah Ekstrim Biasa Biasa Saja Oke Setan Saya Tidak Setan Oke Saya Lebih Baik Tapi Di saat Itu Nilai Saya Langsung Turun Dan Waktu Itu Kebetulan Ada Satu Teman Berkata Kami Kami Tenggaban Bikin Cover Untuk Camp Saya Paling Tenggak Sedeng Nanya Kekris Camp Waduh Alergi Tapi Karena Saya Senenggaban Ya Hidup Diperbarui Sekarang Kamu punya ide Sekarang Saya punya ide Waduh Hapi 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 Tadi Dicetak Zaman dulu Tidak Pakai Fotoship Pakai Manual Pakai Freehand Pakai Boxing Dan Fotokopi Diperbesar Bagus Terus Kemudian Saya Berikan Sudah Gini Kamu 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 Ikut Camp Males Hanya Loh Liburan Ini Libur Tidak Tak Bayari Zaman Dulu Campnya Cuma 25 Ribu Saya Samu SMA Itu Samu Untuk Beli Sioma Itu Samu Saya Itu Cuma 5 Ribu Satu Minggu Satu Minggu Cuma Rp5 Rp5 Kemudian Saya SMA Cuma 150 Rp150 Kemudian Waktu Kamu Tak Bayari Dan Ada Banyak Cerita Dan Waktu Kesulitan Tempat Tapi Di Tengah Kondisi Yang Jelek Kayak Gitu Terus Kemudian Saya Rapat Kamu Ikut Camp Ikut Rapat Tiba Tiba Kita Masih Cari Tempat Tempat Tidak Ketemu Ini Kita Bokeh Penuh Nanti Kalian Sembayang Ya Jadi Kamu Biasanya Bergerak Dalam Karunia Karunia Begitu Karena Pembinaan Kami Juga Memang Orang Yang Cukup Bekal Sudah Terus Ya Saya Sembayang Tiba Tiba Saya Dapat Mimpi Mimpi Yang Ditujukan Sebuah Tempat Ada Kolam Ada Polen Lengkeng Saya Dengar Saya Dengar Pergi Persekutan Ada Satu Lagu Gini Alam Teng 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 Dan Saya Dengar Lirik Saya Dengar Lirik Alam Mana Seperti Al Lagu Al Ditinggikan Dengan Sorak Sorak Itu Terus Mimpi Itu Mimpi Dan Di satu Tempat Itu Dan Vila Itu Atau Wisma Itu Apa Shred Wisma Dorkas Tumpang Mimpi Terus Pemainnya Pak Sifar Pak Unkogi Pak Unkogi Pak Unkogi Berkata Loh Kamu Dapat Apa Oh Tadi Jaluti Menamai Desa Tumpang Wisma Dorkas Loh Iya Ya Kok Belum Dihubungi Ternyata Dihubungi Bisa Dan Ada Satu Orang Panik Yang Membatalkan Itu Kita Bagi Sementara Ketika Saya Dateng Lihat Pertama Ketika Dari Bis Loh Ini Sementara Dihubungi Sama Ada Polang Ada Lagu Sisa Pertama Alam Mana Seperti Allah Ku Kayak Saya Dijavu Kok Pernah Ngalami Ini Ya Nah Disitu Ternyata Ada Salah Satu Al-Nagum Yarni Ari Nah Itu Dia Saya Cuma Ditorang Ada Satu Anak Contoh Ya Seperti Kamu Ya Dia Pakai Drywall Masih Tuhan Penurung Penurung Kudus Tapi Sekarang Hidup Mudah Dating Tapi Aku Pakir Kamu Bicara Tentanya Orang Jangan Lihat Kelemah Kamu Pakir Kamu Jadi Seorang Pendoa Aku Tahu Orang Tidak Jauh Dari Saya Saya Tentanya 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 Bukan Saya Tentanya Mungkin Dia Dia Cuma Tentanya Stand up Tentanya Sudah Berdiri Lalu Saya Berdiri Belum Tumpang Tangan Ini Sudah Mereka Ini Terilang Sudah Sudah Tergulung Dan Saya Tentanya Sampai Sore Tangan Gini Pegang Sendum Sampai Tentanya 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 Apinya Sampai Sekarang Tidak Tentanya Tentanya Tahun 87 Sampai Sekarang Hati 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 Kalau Kamu Tidak Senang Dekat Tuhan Api Tentanya Kalau Kamu Tentanya Baca Firman Tuhan Saya Tangan Isi Baca Baca Dunia Apalagi Saya Punya HP Tentanya Tunjukkan Berbagai Macam Jendera Dunia Sehingga Tentanya Hatimu Tahwal Hati Tentanya Yesus. Yes, ngilin-ngilin, tak lah seperti cuma, gak usah, gak usah ekstrim-ekstrim. Cuma ada dua pilihan. Kamu diberhubungan sama Tuhan, nyala-nyala sama Tuhan, atau sudah tidak sama sekali. Tapi kalau saya katakan, pilihan Yesus, sungguh-sungguh percayalah, Pak Adi Penderung Kudus. Dan berikutnya, yang terakhir. Rauh Kudus itu bekerja akan membantu, ya tadi saya kata membantu melayar bahagia kita. Sifat-sifat jelek, nah sejak itu saya banyak merupakan perubahan. Timbul kesukaan baru. Baca Alkitab pertama kali, saya ingat 21 pasal, bukan 2 pasal, bukan 1 pasal, 21 pasal. Pas saya mau menghentikan itu gak sanggup, kepilihan lagi, kepilihan lagi. Lapar dan haus. Benar-benar. Kalau kamu benar-benar penurah Kudus, penurahmu beda. Kesukaanmu sudah beda, gak kayak dulu lagi. Ya. Penutup lakukan. Aku berubah, sungguhku berubah. Tapi waktu restnya diulang-ulang itu itu nangis. Yang kukasihi, kini lenyap. Sampai gitu, kalau saya gak direkam waktu itu. Pak Zoni belum ada, Pak Zoni datang, saya sih direkam masuk YouTube. YouTube gak ada. Akhirnya waktu terakhir, ya Allah, nyala-nyala. Setelah itu, saya ikutkan perskutat pelajar Surabaya di Garmisu. Surabaya Presenter di Ghoske. Masih inget ya, beberapa yang tua-tua. kami ada-ada kegeran ada di situ. Kami bisa bayang, sama Pak Danek Alexander, sama Victor Farni Nelang, sama Pak Niko, sama Pak Bernat, semua yang ketemu orang-orang itu, seperti itu. orang-orang yang punya roh hati, itu akan jadi pemubah sejarah dunia. Tuhan nampakkan kamu di Petra, mungkin kamu sekolah di Santanyes, kamu sekolah di Sinlui, kamu ketemu sekolah di Fraterai, di situ Tuhan tahu, dan Tuhan tahu bahwa akan jadi merubah sejarah sekolah itu. Guru-guru akan melihat, wih, ini lah anak-anak. Saya inget ada kesaksian SMP Negeri 10. Ingat ya negeri ya. Nah negeri itu maya kita sama. Kalian tahu sendiri. Tidak ada tempat pede, dan ternyata ada anak-anak Tuhan yang rindu hatinya. Dan akhirnya ada salah satu guru yang Kristen. Ya, dia membuka pintu rumahnya, tidak apa-apa, kamu jalan kaki saja ke rumah, kamu pakai setiap Jumat, mereka kan solat. Kamu Jumat, datang ke rumah, nyebram sedikit, jalan sekitar, ya tidak sampai satu kilo. Uh, dibela nih. Anaknya sekitar lima-mama orang saja. Tidak banyak, bukan lima ribu loh, bukan lima ratus orang. Lima-mama orang saja. Anak-anak SMP, kelas dua, kelas tiga, karanya jiri-jiri nanggung. Zaman sekarang, karanya jiri-jiri itu ngopong-ngopong. Sepeda motornya, pakai senar, wrong, wrong loh. Track-trackan, tidak pakai helm, ini tidak. Hatinya itu benar-benar powerful. Mereka nyumbah, waktunya di masa satu jam, tidak ada firman-firman abu, amin nyumbah. Dan satu saat, orang izinkan sekolah itu terjadi kesulupan pasal. Nah, ternyata beberapa guru itu percaya pakai ilmu-ilmu begitu, dicoba diatasi untuk didoakan dengan cara mereka, tidak mengatasi. Terus ternyata, ada selalu berkata, jebol, ringan ini. Coba, beringin di belakang rumah itu, mau di jebol. Ternyata orangnya kesan berknati. Saya pernah ngamuk di rumahku, mau dipotong. Cik, tak sopan. Ternyata, akhirnya beberapa, ketika kesulupan cukup mengganggu jalan-jalan proses belajar mengajar, akhirnya, anak-anak persekutan ini menawarkan diri, Papa, saya mau bantu duang. Nah, kebetulan yang lima-mama orang itu, yang cowoknya itu, dua. Sisanya banyak teruang. Nah, anak-anak kecemer, dari sana tersekitar, saya ini dulu berguru di ustad ini, belajar tentang ilmu-ilmu gini. Nah, ngapas sih, kok kamu. Ya sudah, kamu jajar, sini, kamu dicapit-capit sama dia. Baik, tapi saya kita, Bapak di luar dulu, Bapak di usir, luar cilik-cilik nyembah, nyanyi apa? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Saya diceritain sama Pak Microsoni waktu itu. Mereka nyembah, nyembah berdoa, apa yang terjadi? Anak yang tadi kesulupan sadar, saya ada di mana ini? Ternyata, satu orang sudah dilepaskan. Dan anginya kesulupan asal itu, jadi kalau, tiba-tiba ada yang terjadi kesulupan, dari ruang tata usah, dimohon, anak-anak nasrani ya, nasrani, segera datang ini, ada pasien lagi, ada dua orang segera ditangani. Siapa? Tepuk kelas, yo, saya, aku tak ulangi dulu, dilepaskan. Nah, Tepuk kelas, ternyata banyak yang dipasang. Dari kejadian itu, pedenya jadi, 40 orang lebih, serangku. Yang tadinya, kerjumata mereka ke tempat di situ, sekarang pindah di persekutan di sini. Tidak ada tepuk tangan, tidak apa-apa sih. Tuhan bisa pakai anak-anak muda seperti itu. Yang ketiga, roh kudus akan mendidik kita, supaya kita lebih mengerti, dan punya hati lembut, tentang hati firman Tuhan. Saya tidak baca ayat-ayat ya. Juga yang keempat, memimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi orang hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Jangan-jangan, apalagi orang ini sudah penuh roh kudus, dan jadi itu orang ini sudah belajar di pimpin roh. Penuh roh kudus, tapi hidupnya nantekan. Kadang-kadang yang kuliah titik absen. Atau mungkin penuh roh kudus, tapi nyanyian di gereja heboh, tapi kalau memaki-maki orang, ya heboh juga. Dimana ada perpahaya, dia ada di situ. Jangan-jangan ini benar-benar orang kudus. Kalau orang penuh roh kudus itu, hatinya tidak kepikiran untuk arogan, kepikiran balas, kepikiran untuk, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Satu ayat saja, tanda dibacakan, Titus 3 Antina. Roh kudus itu yang membantu untuk bikin pembaruan. Ini ayat yang penting, saya tunjukkan ayat. Titus 3 Antina. Silahkan, PPT. Titus 3 Antina. Ayat 5. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan tanah perkuatan baik yang kita lakukan, tetapi rahmatnya oleh pengandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus. Itu dia. Jadi roh kudus itu akan melalui, barukan kita akan memperbarui. Jadi roh kudus itu akan memberi kita juga, selain kita dipimpin kepada selama benaran, sampai kepada kesempurnaan. Yang kelima, orang yang penuh roh kudus itu diberi tanda, yaitu apa? Dia, pertama kali ketika dipenuh roh kudus, dia akan bisa berdoa dalam bahasa yang baru. Nah, nanti pada saat kamu berdoa, kita doakan, kalau kalian sudah merasa tiba-tiba, terserah anak-anak mengatakan haleluya, enggak apa-apa, ya haleluya, haleluya, atau mungkin suruh jangan bilang gini, selapan, 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 ya nggak bisa, ya saudara ngomong haleluya, puji Tuhan, atau saudara langsung, ada satu orang, saya pernah dapat kesaksian, kemarin waktu kem, dia enggak ngomong haleluya, karena apa? Anak itu pemalu. dan dia bilang ngomong gini, pada saat anakku ketika, oh David doa, ucapkan kembali, kalau kamu merasa ada bahasa roh, seperti bahasa roh, kamu jangan laku, aku ucapkan, dan waktu itu benar, saya berkata, ayo ngomong, ramah ya, raja wa masyar, warna papur, penuh, begitu aja, ya, karena apa? Sehingga penting hati kita terbuka, siap terima roh kudus, roh kudus bikin, karena, akan, apa namanya, isi hati kita, dan itu bahasa otomatis ada, ya, jadi, waktu kita berdoa, saya pandang tahu loh, kita pun enggak ngerti artinya, 1 Korintus 2, ayat 4, 1 Korintus 14, ayat 2, ayat 4, 14, kalau orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa dalam bahasa roh, pada alam, ayat yang ke, 2, 4, ayat ke 4, ketika orang yang berdoa dalam bahasa roh, itu menguagam, meneguhkan, membangun imannya sendiri, ayat 14, oleh roh kudus, yang akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, sehingga itu juga akan, membangun jemaat, membangun, menguatkan kita, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang pada waktu kita, lagi lemah, kadang-kadang kita penuh roh kudus, kita pakai aja bahasa lidah, tahu-tahu kita rasa kayak, aliran itu mulai, membahas kita, kita seger lagi, kita kuat kembali, seperti lagi orang daga, terus minum, seger sekali, dan yang ke-6, ada tujuh, ini yang ke-6, roh kudus memberi kita kuasa, dari tempat mandi, untuk kita jadi saksi, bagaimana kita jadi saksi, kalau kita tidak, 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 jadi otomatis, orang yang penuh roh kudus, hidupnya itu akan, presisi, dia akan melakukan seperti, lurus seperti yang Tuhan mau, dan dia akan jadi, lebih mudah, itu jadi terang, jadi garam ke orang sekitarnya, itu sebabnya, kadang-kadang ada orang yang penuh roh, belum penuh roh kudus, hidupnya tidak bisa maksimal, seperti orang, kalau pergi malam, jalan kaki, ya bisa sih, bisa, tapi mungkin besok, baru nyampe, besok malam, tapi kalau mahasis sepeda motor, pernah satu kali, saya duduk main drum, ya, Pak Yator belum ada, mungkin waktu itu Pak Yator masih SMP, atau mungkin masih SD, nah, saya waktu itu kan, ada di, mana ya, saya lupa, di luar kotak, gitu loh, apa, gambus hitam, simbal itu loh, nah, spotnya itu loh, itu kan saya pinjem, Pak Yator dari Surabaya, ternyata, ketinggalan di rumah retret, itu saya harus kembalikan loh, ternyata, saya harus kembali, naik sepeda motor, saya melihat di Poro, belum waktu itu, belum ada jalan top, terus sampai, sampai gompol, hingga pandaan, sampai terus, apa itu, malam, di daerah tidar, permais, ya, bukan daerah tidar sini, dan sampai di tempat itu, bokong, itu gerkingan, itu sampai berjam-jam, apa, empat jam, tiga jam lebih, itu kita akan malam, naik sepeda motor, tapi sekarang, dengan top, apalagi, dengan kecepatan mobil, lebih cepat, apalagi, kalau kita perlu roh kudus, roh kudus akan mengefektifkan, waktu kita, untuk lebih cepat tumbuh, dalam rencana Tuhan, ketujuh, roh kudus akan menyertai kita, sampai akhir zaman, sehingga, pada waktu Tuhan datang, kita bisa dimampukan, kuat berdiri, muka, muka ketemu Tuhan, dan kita masuk surga, kita akan ikut pengangkatan, adik-adik, jadi, nah sekarang kesimpulannya begini, apakah orang tidak penuh roh kudus, dan ikut pengangkatan, ya saya katakan juga, belum tentu juga, tetapi, orang yang penuh roh kudus, sudah dipastikan, kalau kamu tetap hidup, di pimpin roh, kita akan sama-sama ranger, pasti itu, kalau contoh gini loh, kalau kamu punya tiket ke Singapur, terus itu, apa, apa namanya, kapan tanggal pemberangkatan, asal itu tidak hilang ya, cepat atau lambat, sudah akan, misalnya SQ, pasti juga akan berangkatan itu, tidak usah mikir lagi, nanti dikasih pangkatan pandan, apa, saya perlu doa lagi, ini, palsu, bosa pandan, itu sebenarnya, beli, pokoknya jangan sampai beli di calo, atau memang, itu dikeluarkan dari, memang dari SQ, kalau kita penuh roh kudus, roh kudus itu sudah tahu, arangnya kita akan dibawa kemana, pada siap hari ini, kita rindu, supaya kita dipenuh roh kudus, kita kanyakan pujian, ini, sampai begini, anak-anak, sebelum saya akan, bubarkan untuk, maksudnya, rumah acara ini untuk selesai, saya minta, yang sudah penuh roh kudus, yang sudah penuh roh kudus, bisa, bergeser ke belakang, jadi itu nanti bisa, duduk di, 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 Tante Sunari, di situ ya, betulnya Tante Yuka, sekitar situ, yang belum penuh roh kudus, Mbak SM 2, maupun SM, SM Lebarun, atau juga orang tua, pengantar yang juga, yang belum penuh roh kudus, isilah, bangku-bangku ini, dari mulai bangku depan, sampai, di, pilar yang kedua, satu bangku, saya minta, diisi dua orang saja, yang tidak terpertika, pencar sementara, yang terpencar, sebenarnya bisa, ambil kursi, atau tinker, atau tidak pakai tinker, tidak apa-apa, silahkan yang bertika, pencar dulu, jadi pencar dulu, satu bangku, diisi dua,